We gonna be, we gonna be alright Sometimes we need to slow We gonna be alright Sometimes we need to slow Waduh, pinter tuh Ih, aku udah belajar 5 tahun Masih begitu aja Ini udah jadi nih, tuh Itu memang menangnya Mau ngapain, mau ngerajut? Aku lagi nyulam Itu mau ngerjulam Aku gak bisa bedain nyulam sama rajut Nah, makanya tanya dulu kalo gak tau Mbak, ini rajut atau sulam? Kok udah tau? Ini temen saya loh Baru saya mau kenalin Terus dia juga bawa sulaman kan? Ini sulaman atau rajutan? Ini sulaman Ini tadi apa ya? Kalo itu rajut Ini sulam Benangnya sama atau beda? Beda Kalo rajut itu lebih Kalo bahasa sederhananya Kayak mengkaitkan benang ke benang gitu Kalo sulam Dia harus pake media kain Awesome, awesome Tuh, mirip kan? It's a best world to meet Aku juga ngeliat yang ini tuh keren banget Saya sulangin mulutnya Ini kalo ditaruh disini ya bisa ya? Iya, itu jadi bros Jadi bros ya? Pinter banget sih Iya, makasih dia Hebat ya bikin begini Jadi apa, kalo sulam itu kan sebenernya identik sama hobi nenek-nenek ya Hobi jadul gitu Mbak sih ini kalo kayak bikin wajah gini butuh waktu berapa lama untuk buat satu karya ini? Kalo itu kurang lebih satu hari Wah lumayan juga ya Ini liat nih mas Ini dong yang macan nih keren banget nih Mirip kan? Wah susah loh ini bikinnya nih Harus teliti banget tuh Ih keren Harus laten dan sabar ya Sabar ya bener Sebelumnya digambar dulu gitu? Sebelumnya digambar dulu Pake pensil atau spidol gitu Terus baru diikupin Biasanya cuman ngegambar outline-nya aja sih Tapi ini bisa mirip banget Tapi titik-titik hitamnya ada tuh Tradisional tapi cantik ya Tapi ini modern jadinya Om Andre Ini kan patch Sekarang lagi nge-trend patch Iya tapi patchnya kan biasanya bordir mesin ya Biasanya bordir mesin Kalo pesenan banyak repot dong? Biasanya emang aku pengennya lebih ke personal gitu sih Jadi gak terima yang sangat besar gitu Partai besar banget Kelalahan juga Tapi harus dirintis dulu Lama-lama nanti kan menjadi besar ya kan Kayak ini nih Bisnis kaos kaki custom Itu bisa sampai menghasilkan 13 miliar per bulan Remaja 17 tahun asal Oregon Dia bisa menghasilkan 1 juta dolar Atau sekitar 13 miliar Dari cuman penjualan kaos kaki custom Namanya Brennan Agranov Dia selain beraktivitas di sekolah Dia merancang kaos kaki pesanan pembeli Dan membuat perusahaan sendiri yang bernama Hope Swag Oh lucu Dia bekerja 6 jam sehari Pulang dari sekolah Dan ayahnya membantu membangun bisnis custom kaos kaki ini Sebagai investor utama Setiap hari aja tuh dia dapat sekitar 100 pesanan kaos kaki dengan beragam desain Mulai dari tema galaksi sampai dengan foto keluarga Ini ngelajui sendiri atau ada tim juga masih? Sejauh ini masih sendiri sih Berarti lumayan dong kalau sehari Kalau dapat pesanan harus dikerjakin seharian Terus kalau ini berapa memang harganya untuk patch-patch ini? Macam-macam mulai dari 80 Untuk patch yang seperti ini 80 Sampai kurang lebih 300 gitu Tergantung kalau misalnya custom Kan beda lagi harganya Di sini juga bisa? Iya Di pandan Pandan? Iya Ditempel langsung atau dijahit? Oh tidak ditempel ya? Tapi bisa dijahit langsung juga bisa sebenarnya Oh iya benar Ini buat tempat apa sih? Tempat koin Oh koin Sebenarnya bisa macam-macam sih Karena kan sekarang udah berkembang banget Ini udah berapa lama? Baru Baru dua tahunan ini lah Kok tiba-tiba tertarik ke dunia sulam? Tertarik gara-gara baca satu buku Buku tentang sulam gitu Terus kayaknya asik banget gitu Maksudnya keren Dan itu waktu itu bukunya buku Belanda Jadi kayak benar-benar lukisan gitu sulamannya Terus ya aku tertantang untuk bikin itu Terus akhirnya belajar dari situ Kreatif banget Ih sesuatu lebih yang punya Belajar Kayaknya ya aku juga kayak tertarik gitu Ini gak sih ngajar juga gak sih? Aku biasa juga workshop online Jadi lebih menjangkau ke siapa aja yang mau belajar bareng gitu sih Ada workshop online juga Oke ini kita lihat lagi ada juga Busana daur ulang asal Indonesia Yang akan dipamerkan di Rumania Temanya adalah pelangi samudera Busana karya desain Indonesia Red Notan ini Akan dia tampilkan di Virik Fashion Week di Sibiu, Rumania Bahan dari busana-busana ini 75% Berasal dari sampah organik Atau bahan yang sudah tidak terpakai Ini kita lihat tangannya Busana eksentrik Busana eksentrik dipadu dengan gerakan gemulai para model Menunjukkan aneka busana yang beda dari biasanya Bertema pelangi samudera Desainer Indonesia Red Notan Menampilkan aneka warna yang biasa kita temukan di bawah laut Yang unik Semua busana ini didominasi bahan daur ulang Atau sampah anergani 75% bahan pembuat pakaian ini Berasal dari sampah Atau bahan yang sudah tidak terpakai Seperti senar bekas Sedotan Busa Transleting Hingga percah kain sisa Tujuan Red Notan mengangkat tema bawah laut Adalah sebagai keprihatinannya Atas pencemaran lingkungan alam Yang rusak akibat ulah manusia Red Notan akan membawa aneka di busana ini Kegelaran Virik Fashion Week di Sibiu, Rumania Pada 20 bulan ini mendatang Virik Fashion Week Berupakan acara fashion terbesar di kawasan Balkan Tuh, daur ulang bisa jauhkan sesuatu Bahkan mau dipamerkan lagi ke Rumania Terus kalau mau mesin ini gimana? Apa nama Instagramnya? Instagramnya astari.henenbreideri Terima kasih ya Mbak Astri Terima kasih Astari ya Terima kasih Mau nanya? Kenapa? Tadi aku barusan melihat nanya-nanya ke orang Ternyata enggak boleh loh pakai henna buat anak-anak Henna apa sih? Udah banyak banget aku beli Halo Tanda Aset, aku derita Kamu derita? Iya aku benakannya Kasian banget ini dia derita sekali Aku namanya derita Karena aku anak paling kecil Oh D pakai K D rita Aku pikir mama kamu jauh banget maksudnya berita Ini apa sih? Ini tuh henna mak Jadi bisa tinggal digunting dikit Terus digambar-gambar gitu Biasanya kalau orang India atau orang mana Farah tuh kalau nikah kan suka digambar-gambar gitu Terus kamu bilang tadi enggak boleh kenapa? Jadi ini enggak boleh buat anak-anak dilarang Tapi kayaknya yang bahan-bahan tertentu kali Tapi buat anak-anak mungkin karena kulitnya kan kayak sensitif Ini aku kan hitungannya masih anak-anak banget Umur berapa? D? Aku 30 years old 30? 30 Kalau anak-anak kan kulitnya sensitif Kalau ini sentian gue Tapi emang benar tuh Ada yang menggunakan henna Terus tangan anaknya tuh melepuh Gadisnya tuh umurnya 7 tahun Namanya Menedician Gulliver Menderita alergi kulit parah dan luka lepuh Yang mengerikan setelah pakai black henna Ia memakai henna saat liburan di Mesir Sepulang dari liburan tangannya Gulliver Itu gatel, bengkak Dan jadi seperti luka lepuh Disebabkan oleh zat kimia yang bernama Paraphenlediene Mungkin beberapa orang ada yang memang gak bisa pakai henna seperti itu Mungkin alangkah baiknya kalau mau pakai henna di tes dulu kalian Bisa disini nih Aduh kasihan Coba-coba kita validasi sama dokter kulit ya Kita sudah terhubung dengan dokter Dani ya Halo selamat pagi dokter Dani Pagi Bang Andre, apa kabar? Baik dok, Alhamdulillah Jelas suaranya? Jelas, jelas, jelas Jelas, jelas, jelas Oke Dokter, ini kita lagi ngebahas soal henna Henna yang buat gambar-gambar itu loh dok Iya Nah, jadi ada kejadian anak kecil habis liburan dari Mesir pakai henna Atau kulitnya melepuh semua Apa memang betul nih? Anak-anak gak bisa pakai henna nih dok? Kemungkinan itu kalau lepuh akibat cairan atau sesuatu yang dikontak ke tubuh kita Ke kulit tubuh itu Kita sebut diagnosesnya itu kan dermatitis kontak Jadi kemungkinan apapun zat apapun itu memang bisa menyebabkan dermatitis kontak tersebut Nah, namun untuk henna sendiri Henna sendiri itu kan sebenarnya dia termasuk golongan herbal ya Dia warna alami dari tumbuhannya Harusnya sih dia sifatnya kan sementara Untuk menyebabkan efek samping alerginya mungkin lebih sedikit ya Dibanding jad-jad kimia lain seperti untuk tato dan lain-lain Nah, namun untuk henna kadang-kadang memang harus ditambahkan jad kimia Yang kita sebut PPD atau parapenildiamin ya Itu PPD itu memang suka ditemukan di produk-produk seperti cat rambut, tato Nah, PPD itu berguna untuk ditambahkan ke henna Supaya warnanya lebih keluar atau lebih gelap Nah, kalau untuk anak-anak bahaya atau tidak nih? Nah, yang kita baca sih intinya Kalau bayi, baiknya jangan gitu Tapi kalau di atas satu tahun sih belum ada literatur dilarang atau gimana gitu Berarti anakku bisa tuh 4 tahun, setengah Tapi mungkin yang tadi kasus langka aja ya dok ya Iya, jadi tetap sih apapun bisa menyebabkan alergi Sesuatu yang ditempel di kulit tubuh kita bisa Terima kasih dokter Dari penjelasannya ya dok Terima kasih, selamat beraktifitas Selamat pagi Terima kasih dokter Oh, berarti tercoba dulu aja kali ya Iya, jangan langsung dipakai Apa yang nanti mau bikin tato supaya bagus mungkin boleh dicoba tuh Iya, enak ya, kayaknya banyak Selamanya tuh Iya sih, jadi melepuh gitu ya Warannya beda lagi Beda banget Alami ya Alami, agak merah Males bah Atau lepuh Oke, ini kita lihat lagi ada juga yang melepuh Enggak ada Yaitu bentuk pengantin wanita pada zaman dulu dari berbagai negara Apa yang melepuhnya? Ternyata gaun pengantin putih yang suka dipakai kalau lagi kawinan Itu baru populer pada tahun 1840 Saat Ratu Victoria menikahi pangeran Albert Sebelumnya, gaun pengantin putih hanya diperuntukkan bagi kaum elit yang bisa menjaga pakaian tetap bersih Nah, di seluruh dunia banyak tradisi pernikahan dengan pakaian yang unik dari sekedar gaun putih Ini ada beberapa potret yang menunjukkan warna, bordir, bulu binatang, dan perhiasan yang dipakai saat pernikahan Dari seluruh dunia Selama beberapa dekade Di Indonesia aja, dari Sabang sampai Merauke aja, bentuk gaun-gaun pernikahannya beda-beda Terus warnanya, warna-warni Berdasarkan adatisnya dari mereka Memang putih kan memang ke Eropa ya kan Makanya Victoria sama King Albert yang pertama Oke, sebentar, kelihatannya kayaknya ada sesuatu yang akan berkumandang Apaan? Apa tuh? Nah Lombor kumandang Orangnya ada nih, kok ga salah? Ga ada kamar Pintu teater Selama Anda berhak mendapatkan tas terbaguna dari bagi-bagi Yeay! Terima kasih Tapi sebelumnya harus menjawab dulu pertanyaan dari saya Daun apa yang ga boleh dipegang? Gampang banget Daun itu Don't touch me Mas, don't touch me Duh kan? Don't touch me Ya ampun no ish Ya betul Baik Baik Mendingan lebih gara sendiri cari Cari tebakan yang baru gitu Tapi tetep dapetnya Astrid ya? Yeay! Mana? Mana tasnya? Tasnya lagi on the way dikirim Oh lagi on the way nanti Tapi kita kasih tau aja dulu cara pakenya seperti apa Nanti kalo kamu udah suka dengan cara pakenya bisa nanti kita kirim Gimana cara pakenya emang? Ini kita lihat ada tayangan Di luar memang saya wali kota Tapi di rumah saya itu wali murid Jadi saya biasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah Seperti misalnya Mengangkat anak sekolah Membantu istri di rumah Ngepel Mencuci Menjemur Mengangkat galon Saya ini wali murid apa asisten rumah tangga ya? Tapi Tidak masalah Saya selalu mengangkat galon Karena saya sayang sama istri saya Masalahnya adalah Hah? Mengganggu sekali deh Kalo aku lagi mengangkat galon Tiba-tiba Ada telepon dari menteri Bingung kan jawabnya Galonnya berat Dua-duanya harus aku angkat pakai tanganku Tapi Aku tidak bisa mengangkat telepon Semenjak ada tas oi-oi Semua permasalahan Bisa diselesaikan Aku Bisa mengangkat galon Sambil terima telepon Terima kasih tas oi-oi Dapatkan tas oi-oi Hanya di pagi-pagi Terima kasih pagi-pagi Nah seperti itu Sudah kan Terima kasih Udah gak balik-balik lagi ke London Enggak Udah disini Udah disini Karena tahun ini suami selesai kan Oh Jadi waktu itu suami disana kerja Atau kuliah Kuliah Oh kuliah ya Jadi memang nemenin suami kuliah Terus sekarang berarti Fargood disini Terus anak-anak Berarti suami sendirian dong disana Atau Semuanya udah disini Eh capek gak sih ngomong gitu Cafe udah 2 tahun Beneran Continuity terus ya Wah hebat loh Keren 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 Tapi emang anak jaman sekarang Kalo ngomong internasional Internasional Aku capek Makanya aku mau pergi ke Rapa juga Mulai hari ini Jadi sorry ya kalo dari itu Pagi-pagi gak kesini Mesti gak balik lagi nih Balik 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 Nah kalo gak balik kamu kan bisa ganti Ah Juki orangnya Dia udah disini soalnya Dia bilang bener jika Baca kak Anggir kasih sama Annabelle disini Amma Isabel Amma Isabel Oh iya kan cewek-cewek Ah dua ya Isabel dan Annabelle Makasih wah Sahabat pagi udah nonton kita semua We are in here About one and a half hour So thank you very much Saksikan terus pokoknya pagi-pagi From Monday to Friday Fagi-pagi Semana I can't even roll I can't be an' Too worried We gotta be We gonna be alright Sometimes you need to slow We gonna be alright Sometimes you need to slow Terima kasih telah menonton!